Seorang dosen Universitas Sendirawasi atau Uncen Jawa Pura-Papua bernama Marinus Yaung menjadi perbincangan baru-baru ini. Pasalnya, pada video webinar yang ia ikuti, menampilkan sosok wanita tak berbusana yang sempat muncul di belakangnya. Marinus pun mengklarifikasi bahwa itu adalah putrinya yang baru saja mandi. Kena tidak begini, Marinus geram dengan narasi yang beredar di media sosial bahwa dirinya menyewa seorang pekerja seks komersial. Di lansir lokompas.com, Kamis 16 Juli 2020, Marinus ketika dikonfirmasi menyayangkan dengan narasi liar yang beredar luas di media sosial. Hal ini lantaran sang anak yang tak tahu apa-apa menjadi korban penyebaran informasi tak benar ini. Ia menyebut hal tersebut sebagai pembunuhan karakter. Tangkapan video serta gambar yang memperlihatkan dirinya dan sang anak disebut oleh Marinus tersebar hingga ke luar negeri. Hal itu diketahui oleh dirinya melalui telepon dan pesan dari para koleganya. Pihaknya pun kini telah berkonsultasi dengan cybercrime Mabespori untuk melacak penyebar informasi itu. Dirinya akan melaporkan seluruh pihak yang menyebarkan informasi tak benar tersebut. Total sudah ada 302 orang yang akan dilaporkan oleh Marinus. Untuk diketahui sebelumnya, potongan video yang menyebutkan Marinus yang tengah menjadi perbicara webinar beredar media sosial. Dalam video tersebut, anak perempuan Marinus yang tengah tak berbusana tiba-tiba muncul di belakangnya. Sontak, Marinus langsung menghalaunya. Dalam klarifikasinya, ia menyatakan bahwa anak perempuannya itu baru saja selesai mandi dan hendak berganti baju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!